Musik Saya berada di Washington DC untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari Amerika, negara yang sering dijuluki sebagai negara demokrasi, negara super power. Beberapa orang menyebutnya tanah baru atau negeri impian, karena orang-orang berdatangan dari berbagai belahan dunia ke negara ini untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Kisah-kisah mereka yang sukses saya angkat untuk menjadi inspirasi kita. Majalah Forbes tahun 2010 melaporkan bahwa orang paling kaya di muka bumi yang selama ini diduduki oleh Bill Gates, pendiri Microsoft, rupanya telah tergeser dari kedudukannya oleh Warren Buffett, seorang investor saham, seorang bisnismen dengan ketajaman pemikiran yang luar biasa. Maka dia itu diumpamakan antara fisikawan Einstein, seniman Pablo Picasso, dan raja kaya raya pencipta koin emas Croesus di dalam satu tubuh. Inilah beberapa inspirasinya. Apa yang unik dari kehidupan Warren Buffett yang punya kekayaan melebih 500 triliun ini? Dia hidup sangat cenderhana, jauh dari kesombongan atau arogansi orang yang hidup kaya. Kemana-mana dia mengendarai mobilnya, tidak pakai sopir. Dia setir sendiri, bahkan uniknya mobilnya bukan mobil mewah, tapi mobil untuk ukuran Amerika cukup sederhana. Mobil Ford yang sudah berusia lebih 10 tahun yang sudah dia pakai selama ini. Mengenai hidupnya atau nasihatnya, dia mengajari kita hiduplah sederhana. Nah, jadilah apa adanya seperti diri Anda, tidak perlu menjadi seperti orang lain. Jalani kehidupan dan belilah barang-barang yang nyaman bagi Anda, yang nyaman dipakai, bukan apa kata orang dan tidak harus bermerek. Menurut saya, nasihat orang paling kaya perlu didengar karena ternyata, wow, hidupnya sederhana sekali. Nasehat yang sederhana, jadilah dirimu sendiri dan jadilah apa adanya. Pakailah sesuatu seperti pakaian, kendaraan yang nyaman, bukan apa kata orang dan bukan demi gengsi. Menurut saya, ini nasihat yang perlu didengar, apalagi itu muncul dari orang yang pernah menjadi paling kaya di dunia ini. Menggunakan sesuatu adalah fungsional, kalau namanya baju ya untuk apa itu lebih penting daripada dilihatnya bagaimana. Karena sebenarnya itu adalah kunci hidup ini bahagia. Tapi kenapa banyak orang tidak sanggup hidup apa adanya? Kenapa banyak orang tidak sanggup hidup ini bagaimana seharusnya? Tetapi apa kata orang dan apa penilaian orang? Karena sebenarnya banyak orang yang gambar dirinya rusak atau terluka, sehingga dia mau membangun gambar dirinya dengan apa yang dipakai. Membangun gambar dirinya mengikuti kata orang seharusnya bagaimana. Sehingga akhirnya penampilan atau pergaulan itu menjadi beban, menjadi biaya hidup. Sering ada orang berkata, wah, biaya pergaulannya tinggi. Kenapa? Harus biaya pergaulannya tinggi, karena mesti pakai merek ini, baju merek itu, jamnya ini semuanya. Wah, semuanya mesti bermerek. Ada saatnya Anda perlu mendengarkan nasihat dari Baran Buffett. Belilah apa yang diperlukan, bukan diinginkan. Pakailah apa yang nyaman dan bukan apa yang enak dilihat atau yang membuat gengsi naik. Sebenarnya gengsi itu apa sih? Karena kalau Anda menggunakan sesuatu demi gengsi, ternyata justru karena hal itu, orang membicarakannya secara minor, maka sebenarnya gengsi juga turun juga. Jadi hidup ini sebenarnya tidak perlu dipersulit kalau kita mau menjalannya dengan pola pikir yang sederhana, pakailah apa yang nyaman. Itulah kisah inspirasi yang saya sampaikan dari Niagara, sisi Amerika. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!